Halo klikus, jumpa lagi di Musik Asik iNews ID. Kali ini kita bakal ngobrol bersama Kevin. Subway Kevin. Dan kita bakal kulik Kevin habis-habisan pokoknya. Dan tetap stay tune di Musik Asik iNews ID. Halo Kevin, apa kabar? Selamat datang di Musik Asik iNews ID. Nek Kevin, kalau ngobongin karir ya. Sebelum menjadi salah satu finalis di Indonesia Idol 2018. Ketertarikan Kevin dalam dunia tarik suara itu awalnya seperti apa sih? Kebetulan dulu Kevin bukan di musik ya. Dulu Kevin bilang diri. Sempat jadi atlet jadi kayak ya musik cuma hobi aja. Karena Kevin suka nyanyi di kamar mandi. Gak, ini serius ini serius. Suka nyanyi di kamar mandi ya. Jadi kayak yaudah, kayak musik. Gak ada pikiran untuk musik sebagai profesi. Kan kebetulan tapi keluarga di rumah itu semua musisi semua. Jadi ya mereka udah jadi musisi profesional lah. Hasilnya ya mereka juga gak maksa Kevin untuk jadi musisi. Jadi ya gak ada pikiran sih. Gak ada pikiran kesan. Jadi memang awalnya dulu pengen lebih fokus ke atlet ya? Iya, jadi lebih fokus ke atlet. Jadi sebelum ikut Idol itu memang fokus ke bela diri. Jadi akhirnya memutuskan untuk akhirnya tertarik di musik itu seperti apa prosesnya? Prosesnya kayak dulu karena-karena dulu ya kakekku suka nonton Idol ya. Sebelum ini kita jauh-jauh dulu. Jadi kakekku waktu aku masih kecil itu aku tinggal sama kakek di Jogja. Jadi kakekku suka ini, barang aku nonton-nonton Indonesian Idol. Jadi aduh kakekku bilang, satu hari kamu harus ada di panggung itu juga gitu. Yaudah seiring berjalanan waktu itu kan Idol sempet break ya. Terus ada lagi, wah. Kayak rasanya pengen ikut gitu. Yaudah iseng-iseng aja ikut. Iseng-iseng ikut ya ternyata lolos sampai ke Jakarta. Dan ya bisa sampai top goblast ya. Itu pencapaian paling tinggi di main musik sih. Jadi memang sebelum, apa karena apa ya, kayak pesan dari Opa? Iya, iya pesan dari Opa sih disuruh ikut Indonesian Idol. Kalau iseng-iseng sih sebenernya kayak, ternyata bisa masuk sampai top goblast. Kalau sebelumnya memang gak pernah ada ikut, apa kayak ketertarikan mungkin ikut festival? Enggak sih, enggak sih. Enggak sih kayak apa ya, rada insecure aja sih sama, kayak aku masih ngerasa kurang aja dengan apa yang punya. Aku punya waktu saat itu jadi kayak belum-belum pede aja dengan masih menyanyi tuh di depan orang banyak sebelum pede. Jadi itu first experience kamu bernyanyi ya di Indonesian Idol itu? Yes, first experience. Wow, dan hasilnya benar sampai 12 ya? Iya, 10 besar. Apa yang membuat kamu akhirnya mengikuti perkataan Opa? Opa kan bilang kalau kamu harus, someday kamu harus ada di sini gitu. Apa sih yang akhirnya kamu, kan kamu bisa aja memiliki pilihan lain? Iya, sebenernya kayak, aku mikir aku masih muda kayak, kenapa enggak sih aku coba. Sebenernya aku kita audisi deh. Jadi itu, itu semua nekat sih, modal nekat semua sih. Dan akhirnya hasilnya benar-benar luar biasa. Iya, karena aku takutnya kalau bapaknya aku terlalu, wah aku harus kayak gini ya. Maksudnya kayak ambisius gitu, takutnya nanti sakit hati kalau bapaknya enggak. Eh, kemarin kan waktu Idol itu aku memang enggak, enggak. Mau kalah pun, mau kalah, mau menang pun enggak bakal sakit hati. Karena memang, ya ini coba-coba karena aku masih muda. Jadi, kenapa enggak? Enggak, kenapa enggak? Iya, iya. Terus dari prosesnya itu sendiri, seperti apa sih, Finn? Kamu akhirnya mendaftar dan akhirnya mengikuti audisi juga? Prosesnya itu aku... Perjalanannya seperti apa? Di Jogja waktu itu di JSC kalau nggak salah, JSC ya. Aku start dari rumah, berangkat dari rumah setengah tujuh pagi. Setengah tujuh pagi. Dapet audisi jam berapa? Dapet audisi itu aku, aku pertama ngantri itu jam... Sampai di JSC baru ngantri itu jam delapan pagi. Ngantri, 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 ngantri. Sampai sore itu aku, sore itu masih kayak... Ini kan ngantri, ngantri. Di Jogja itu antriannya panjang banget, men. Kacau. Jadi itu dari parkiran, ngantri, sampai masuk lagi. Masuk nanti kayak di... Masuk kayak di ballroom gitu. Itu masih duduk-duduk semua gitu. Belum-belum ketemu juri. Itu ngantri lagi, tunggu lagi. Pokoknya sampai aku ketemu juri itu jam delapan malam. Iya, jam delapan malam ya. Itu ini beneran. Dari jam tujuh pagi. Jam tujuh pagi, berangkat dari rumah. Sampai audisi itu ya... Ketemu juri aja jam delapan malam gitu. Terus sampai itu, waktu dulu itu ketemu Ayu juga. Kebetulan kita, kita belum kenal waktu itu. Jadi, sebelahan. Jadi, memang kita paling terakhir itu jam delapan malam. Terus, setelah sampai di Jakarta nih. Terus, pastinya juga melihat orang-orang yang... Dari berbagai kota yang di Big Audition itu juga pastinya juga... Mereka juga pastinya udah punya pengalaman juga. Dan kamu... Dari... Itu kan pengalaman pertama kamu juga. Pengalaman pertama dan... Dan langsung... Langsung di depan juri sih. Sempet sih karena memang... Gak pernah di panggung ya. Jadi, jarang pegang mic. Terus di depan panggungnya gede. Terus kesorot lampu-lampu gitu ya. Lampu-lampu lagi. Terus... Adrenalin kan naik banget nih. Pernah itu sampai di eliminasi 2. Nandis tuh sempet sih panik ya. Lupa lirik. Jadi kalau dibilang tuh kalau nyanyi waktu di eliminasi 2 itu... Aku nyanyi cuma 30% mungkin. Ya 30% tuh nyanyinya. Karena itu kan waktu di eliminasi 2 itu audisi grup gitu. Gak nyanyi sama sekali. Gak nyanyi. Kalau mau dihitung ya. Di part ku tuh... Ada part yang... Kayaknya kalau mau di nyanyi grup tuh. Ada yang part kita nyanyi sendiri. Ada yang kita nyanyi bareng-bareng. Ya waktu aku nyanyi sendiri tuh gak aku nyanyiin. Ya cuma haming aja. Karena lupa lirik. Saking segitunya sih. Kalau dari... Di antara juri-juri kemarin. Di 2018 kemarin. Yang paling menurut kamu. Yang paling apa ya. Yang paling membuat kamu bersemangat. Untuk terus berada di Idol gitu. Sebenernya kalau juri sih semua sih. Karena aku deket sama semua juri. Jadi... Sama mereka juga... Santai. Jadi sampai sekarang pun... Ketemu... Bang Judika dan lain-lain. Bang Arman Molana. Kemarin juga sempet manggung bareng. Di Makassar waktu itu ya. Masih kontak baik sih memang. Memang kita... Mereka baik-baik juga sih. Jadi... Semuanya yang bikin semangat. Ya. Terus kalau kayak... Apa ya. Mungkin dari perkataan mereka yang membuat kamu semangat. Atau... Maling-paling masih diinget. Paling diinget. Dari siapa tuh? Dari yang diantara juri-juri. Kak Ongnya sih. Ehm... Mitchell. Hahaha. Kak Ongnya. Kalau aku punya semangat Kak Ong. Iya. Dia... Dia selalu antusias sih. Kalau pokoknya aku nyanyi sih. Hmm. Sama Bang Judika. Dia juga. Karena Bang Judika denger... Keren banget sampai... R&D. Dan kita denger sama-sama denger Boyz II Men. Jadi... Karena memang di dalam lagu ini sih. Karena arah-arah musik kan ke arah sana kan. Jadi... Iya. Dia selalu nyemangat dengan aku sih. Mungkin dari Kevin sendiri kan... Dengan pengalamannya yang begitu bener-bener... Apa ya. Menakjubkan kan ya. Hahaha. Mungkin ada gak sih kalau Kevin sendiri mau ngasih pesan buat... Mungkin teman-teman yang mau bakal ikut... Idol besok itu nanti ya. Pesannya sih... Apa ya. Hmm... Semangat terus pasti ya. Semangat terus. Jangan... Jangan pernah takut kalah atau... Pokoknya jangan mikir kalah dulu nih. Menang atau kalah itu... Menang itu... Bonus. Kalah itu ya kita coba lagi. Hmm. Di Idol nanti harapan Kevin untuk... Semua kontestan juga dan... Yang bakal bertarung di Idol nanti ada... Ada pesan gak dari Kevin nanti? Yang tadi aja sih. Bernyanyi jujur aja. Itu udah pesan-pesan aja. Bernyanyi jujur aja. Itu udah poin-poin penting sih. Kalau mau... Salah-salah atau kamu nyanyinya gini... Atau... Cara pakai bajumu begini... Itu gak masalah sih. Itu cerminan dirimu sendiri sih. Gak usah jadi orang lain aja. Gitu. Bernyanyi jujur. Oke mantep. Oke terima kasih banyak Kevin... Untuk kehadirannya untuk... Ngobrol... Membahas tentang Idol dan segala macam hal... Dan perjuangan kamu yang bener-bener luar biasa ini. Semoga bisa... Memberikan inspirasi untuk kita semua juga. Oke itu tadi obrolan kita bersama Kevin. Semoga bisa memberikan inspirasi dan informasi juga untuk kita semua. Sampai jumpa di musik asik... I'm New Sadie selanjutnya. Terima kasih atas dukunganmu. ine uh... idre. net ir relegnya dan segala macam haram 궁енfoldik pasti lainnya ya. Terima kasih.